Hai bismillahirrohmanirrohim baik kali ini aku mau bikin tutorial gimana caranya bikin watermark media sosial kita ya ikuti terus ya langkah-langkahnya kita menggunakan aplikasi pixelab ya pertama-tama kita klik aplikasi pixelab kemudian kita langsung masukin logo media sosial misalnya ini aku mau bikin Facebook ya kita tanda ini plus ini kemudian nomor dari misalnya aku mau ini ya di sini kita edit kita kemudian edit Hai aku namanya pangetika umumnya soalnya jika aku yang pangetika Fatma dihack orang jadinya bikin baru kemudian Hai wajah-wajah saiznya jika salah bisa klik ini ya kemudian kita ke menu font ab ini wajah-wajah saiznya pilih jauh-wajah ya kayaknya kemudian oke ini kita ke menu segi 6 kemudian ada surcolor nah ini udah jadi teman-teman nah ini udah jadi teman-teman logonya nah kemudian klik yang transparan kita ke menu ini kemudian transparan ini kalau yang mau transparan ya kita save ya atau kalian gabungin jadi satu bisa kita ke menu layar kalau mau gabungin ke menu layar kemudian klik yang checklist dan silang ini kemudian checklist checklist kemudian gabungin di satu oke nah seperti itu kemudian klik menu layar lagi kembali nah ini udah jadi satu ya teman-teman watermarknya atau kalian mau watermarknya dikasih di background ya ini aku set dulu nih yang yang transparan saya save to image kemudian pilih yang ultra aku mau pilih yang transparan kita ke menu A kemudian ini diubah lagi jadi ini ini kan biar nggak digabungin lagi kita klik yang ini ya kemudian klik ke menu A kemudian ke menu background ini kemudian cari yang warna terang yang putih ya kemudian atur background belakangnya misalnya ini Facebook kemudian ini atur kanan dan kirinya bawahnya kemudian radiusnya udah jadi ya teman-teman edit lagi deh akhirnya kurang terus edit eh nggak ke menu background lagi edit kurang ke bawah kemudian checklist udah ini udah jadi ya teman-teman yang Facebooknya nah udah jadi ini ya yang ada backgroundnya kemudian kita save nah ini udah kesef ya kemudian kita bikin lagi logo medsos YouTube Instagram dan Twitter kita hapus dulu ininya ekonnya kita masuk ke menu plus ini kemudian Chrome Gallery kemudian di YouTube ke kecil kemudian cari lagi logo medsos kita di Instagram telegram kemudian cari lagi Twitter kemudian lagi seharusnya satu lagi ya telegram tapi aku belum download icon telegramnya saya belum download kita tulis tulisan umu usmanya ini edit ya tapi aku masih di keempat ma enak masa nama medsos aku kemudian oke kita ke menu segi 6 erasur color kemudian checklist terus ke yang Instagram ini kemudian erasur color kemudian checklist ini ini tulisannya hilangin dulu ya backgroundnya kita mau bikin yang transparan dulu ini checklist kemudian checklist ketika usah yuk kita pakai ini saja kalau susah kita ke menu kegian 6 Terus klik yang position ini Position Kalau untuk download Logo medsos ini di pinterest ya Aku udah nyontohin kemarin Lihat aja videonya Gimana caranya download icon medsos Kita kasihin ya Tambahkan add Tambahkan add Kita gabungkan bisa Ini aja ya Aku mau aku langsung save aja Save as the mage Kemudian ini kan gambarnya png ya teman-teman Karena udah transparan Kemudian ultra Ini kan udah yang transparan Kemudian aku mau bikin Yang Yang ada backgroundnya Pilih kita ke Di menu background Kemudian kita atur Nah seperti ini Nah ini Udah jadi ya teman-teman Kita ke Save Save lagi Jadi buat kalian yang punya youtube Kan bisa Kalau misalkan Di videonya Kasih water sama kalian Save as a mage Pilih yang ultra Save to gallery Nah kita coba ya Lihat di albumnya Nah Nah Langsung aja Kita ke album Pixel live Nah ini udah jadi ya teman-teman Nah Maaf yang tadi Yang kita bikin Yang facebook tadi Yang transparan Ini transparan Jadi transparan Ini transparan Jadi Kalau ini transparan Kalau ini yang ada backgroundnya Ini transparan Kalau ini yang ada backgroundnya Seperti itu ya teman-teman Oke Praktikan ya Sekian tutorial dari kami Jangan lupa Like, subscribe, komen, dan share Terima kasih Dadah Jangan lupa Lijeti Hai Vami Jangan lupa Jangan lupa Yang lupa üh